Hai penlovers, balik lagi sama aku Dr. LT di Happy Pet Channel Kali ini aku lagi di tempat salah satu orang yang spesial banget nih Salah anjingnya, kenalin dulu, namanya siapa kak? Aku Tio Tio, ini siapa nih? Ini Wolf Hai, say hey Hai Ya ada yang tau gak ini anjing apa nih? Ayo anjing apa ini, anjing apa gorila Gorila coklat, gorila coklat gitu ya Nah ini anjing apa nih kak? Ini alaskan malamut Alaskan malamut ya, ini penloversnya Kaget sih tadi sebenernya waktu dia turun gede banget Gede banget ya Sejak kapan nih punya Wolf? Udah 4 tahunan 4 tahun? Dari kecil, dari baby banget Udah umur dia sekarang? Sekarang umurnya 4,5 4,5 4,5 tahun Ya, sempat lo kelar Kalo boleh tahun sekarang Gaya ya Iya banget Ini lagi temen-temenan manja nih Iya makanya Apa nih alasan Pilih alasan malamut Eh kan ini besar banget Soalnya kan biasanya kalo misalnya di Bali Ah gak mungkin pelihara anjing yang ada belkut Tapi gue tuh mau buktiin bahwa Ini lo alasan malamut bisa lo tinggal di Bali Terus abis itu juga size-nya mereka tuh spesial banget Gede banget Terus lagi itu kalo dipuluh enak gitu Kayak lagi bobo di kasur ya Iya Eh kebetulan nih Pat Lovers kalo mau tau kita lagi ada di Bali Iya Info juga Bali itu udaranya cukup panas ya Masa? Iya Parah, parah, parah dibandingin sana sana Iya, bener-bener Iya Lihat tidurnya gimana, pake AC Kalo di kita itu full AC 24 jam AC 24 jam? Iya Terus dia tolong mereka keluar sehari 4 kali Sehari 4 kali? Wajib itu? Wajib Soalnya mereka gak ada yang pipis di kandang Gak ada yang kub di kandang Iya Jadi jalan-jalan gitu ya Keluar kandang harus full Terus dia kalo ngisahkan sama orang gitu Baik gak sih sebenernya? Recomen gak sih sebenernya? Coba deh kamu Tadi katanya ini sih Coba Iya Baik ya, halo Baik sih Nanti dia sundik ya Wah, wah, polisun kok Sundik ya Ini kalo misalkan dia baru pertama ketemu orang Baik langsung Iya, dia cuma ada bagian-bagian sensitif yang dia Yang emang gak bisa dipegang Di bagian mana tuh? Kelamin ya Oh, oke Kamu udah punya baca? Kamu udah punya baca? Masih jomblo, nih Kamu udah jomblo Wah, jomblo Oh, dia kalo misalkan kita pegang Enggak, disini Di kelaminnya dia marah? Atau di bagian badannya yang lain? Di kelaminnya sih Oh, itu udah pasti? Sensitif banget ya? Kalo kamu gak percaya, kamu coba aja Petal first mau lihat saya digigit? Enggak dong Oke Selain itu perawatannya nih, Kak Kita mau tau Petal first disini mau tau nih Boleh sharing gak perawatannya dia? Boleh Jadi sebenernya kalo untuk orang sendiri Dia tuh harus banget rajin di grooming Oke, grooming Yang pertama ya Petal first harus rajin Groomingnya dimana? Happy Groomingnya Ya, karena gue pelanggaran di sana Groomingnya Groomingnya Iya, gue pelanggaran di sana Jadi waktu itu biasanya mandi Mandi itu 2 mingguan Oh, 2 mingguan sampai 3 minggu Gitu Soalnya kenapa? Soalnya kalo misalnya dirajin mandi Bulu-bulunya yang pada di shading Gak ada di kandang Jadi gak kotor Ya, lah Inget ya, Petal first Yang pertama mandi Juga bisa mandi sendiri nih Iya Iya, biasanya PR 2 hari kayaknya PR Kalo mandiin anjing kayak gini lebih baik sih Rekomen Iya Bawa ke ini ya Kepet lover Kepet lover Kepet lover lagi kita Terus yang kedua kak Apa nih? Selain grooming Vitaminnya Vitamin untuk pet lover Kalo pengen sihatan anjing yang double coat ini Vitamin ya Perlukan ya Eksersis Eksersis Eksersisnya apa aja nih? Kalo boleh tahu Dibawa feeling complex Soalnya kan biasanya kalo anjing tipe ras gede kan Kakinya tuh suka bermasalah kan Betul Bener gak sih? Betul Karena dia besar badannya Biasanya Eks Kalo gue biasanya berat beban gini Kakinya terus Kakinya terus Kakinya terus Dia keban hidupnya banyak Terus apalagi deh Selain itu Terus udah gitu Apalagi kandangnya harus bersih Oh tuh, bener Penuh banget Iya, karena pake AC dan full kan Jadi gak boleh lembab banget Dan kita gak pernah kasih minum di dalam kandang Jadi Jadi kelembabannya tidak gede Masih Eh tapi ini serius Itu gak pernah ditaruh di dalam kandang? Enggak Mereka makan minum di luar Di luar ya Jadi kandangnya tetap bersih Itu kandang cuma buat tidur? Iya Buat bobo aja Buat bobo aja Itu Pat Lover salah satu tips tuh Biar kandangnya tetap bersih Jangan pernah kasih di dalam Minum maupun makan ya kan Di luar aja tuh Abis itu apa lagi? Eee Apalagi ya Apa? Cari pacar buat dia? Oh udah punya pacar Oh udah punya Oh udah punya Istri Oh istri Dimana istrinya? Istri Ada? Ada Dia udah punya istri Udah punya istri Udah punya anak udah banyak banget Oke Dia udah punya gua Dede ya Mantap Dia punya kalan luar gak sih ga? Oh iya Dia bisa belanja ke pasar Terus naik motor Kita lagi serius di Pat Lover Dia cuma ngajak bersanda Kalo aku sejauh ini Kemarin dia sempet sekolah juga di Kinai Oke Terus dia udah sempet bisa Standar sih Sit, hand, down Oke boleh dicopain ga nih sekarang? Coba ya Coba ya Lu jangan malemain gue Iya jangan malemain bapak Coba sit dulu Ayo Sit Dibisikin ya Pat Lover Nah tuh kan dia mau sit kan Oke Itu Ayo Ayo Sit lagi mula Sit Sit Hand dong Hand Hand Wah dia malasip Kebetulan ini sore kan jadi waktu ngantuk Jadi gapapa Oke Kamu mau tidur? Berarti kita gagal nih Apa? Gagal Oh gagal ya? Kamu terima kasih kamu udah di bawah Aku sudah memberikan saya tempat duduk yang lebih besar Setara Oh iya Sebenernya nih Kak Kalau misalkan kita pelihara ini Masalah yang paling susah dihadapin apa? Masalah biaya untuk makan dan merawat Oke Boleh tau? Sebulan buat anjing kayak begini ngabisin biaya berapa? Kita ga bulannya sih Kita per minggu ya Oke Per minggu abis berapa buat dia? Udah lebih besar dari biaya hidup saya Pat Lover Ya lumayan lah Berapa? Kira-kira aja lah Per minggu itu tiga ya Tigaan sampai lima lah Pas ada papinya lebih gila lagi Oh iya ya? Soalnya kan mereka doyan banget minum susu kan Oh Dan indukannya ga bisa kasih suplai susu ke anak-anaknya yang biaya rata gitu ga bisa Jadi kita harus kasih formula Formula Dan itu susu formulanya lumayan Lumayan ya Wah Itu lah biaya ya Buat pelihara anjing kayak gini Pat Lover Ya kalo misalkan bukan gimana-gimana Berarti ya Kak Kalo misalkan kita memang tidak mampu untuk memelihara Daripada mereka terabaikan, terbengkalai gitu kan Lebih baik pilih Benih kita lagi pelihara Mungkin lebih baik rekomen buat pelihara anjing yang jauh lebih kecil gitu ya Dia temen-temennya dia sama Kan aku liat banyak kucing nih di luar Dia ramah ga sih? Oh ramah banget Lepasin wati kucingnya di Ini serius nih Jangan Engga sih Tapi kucing di sini udah biasa ngeliat anjing Anjing di sini udah biasa ngeliat kucing Oh jadi santai ya Engga Yang gue Engga Oke Berarti yang masalah hanya dibiaya nih Engga sih Engga Ya bercanda Kita lagi serius dia bercanda Jadi itu masalah Permasalahannya tadi sih Kaki Oke yang pertama kaki Itu paling Paling rentang banget dia kalo ngalaskan Ibaratnya kalo papi Terus udah gitu kita jarang Ajar jalan-jalan Latihan Caknya bisa sama Bagus ya Itu yang bener-bener kita harus aware ya Iya Terus lain itu masalah apalagi Kira-kira sering muncul nih Kan udah 4 kali lebih Mereka itu suka banget head stroke Sering banget Oh iya bener Sensitif banget mereka Sensitif banget Jadi bener-bener ga bisa kena panas sama sekali Jadi kalo misalkan siang-siang Yang punya alaskan Lebih baik Mereka bobo aja dulu Siang Mending bobo Mending bobo Karena kalo dia beraktifitas Lebih tinggi ya Iya Oke Kalo boleh tau nih lagi kak ya Aku banyak mau tau nih Kan berapa berapa aja Tentu saya emang jawab ga? Bedanya alaskan sama hasil gimana? Oh beda Beda size Beda muka Beda warna Biasanya kalo misalkan Warnanya mirip deh Agak Corak-coraknya beda Bagi ini nih Kalo orang yang sering liat Memang pasti bisa bedain Bagi orang awang nih Yang paling gampang bedain Ayo Size-nya Tapi jangan salah Ada beberapa di Bali juga Maksudnya ya Karena aku di Bali ya Jadi aku palingnya di Bali Alaskan itu size-nya mungkin setengahnya Wolf Alaskan setengahnya Wolf Anak kan? Masih anak kan? Umurnya udah 3 tahun Oh iya Kenapa? 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 Kenapa, Kak? Nah biasanya kalo misalnya nih kayak gitu Blotain tuh ngaruh banget nih Oh Iya Jadi ibaratnya kan ga mau kan Yang emang Aduh gue pingin banget udah alaskan gitu Terus abis itu Pas udah dipiara Kok Pinginnya alaskan kok kayak Husky gitu Jadi alaskan rasa Husky Padahal alaskan yang alas-alas tau ya Iya lah Itu makanya Nah jadi gitu Jadi size itu ngaruh banget Maksudnya itu Apa sih kayak identitas Identitas Si alaskan itu Oh gede Oh itu alaskan Sudah pasti ya Kayak gitu Terus dia bulunya juga kayaknya lebih double coat dibanding Lebih tebal Si Husky punya Oke Gitu Ya gitu ya pet lovers Ternyata banyak juga ya Apanya? Iya banyak PR sih sebenernya Tapi cuma kalo kita sayang Gak ada sih Kayak contoh tadi Apa namanya Budgetnya gimana Tapi kita udah Anggep mereka kayak Claudia sendiri Jadi gak pernah hitung-hitungan juga Gak pernah hitung-hitungan Iya sih Ya ampun Sebelumnya pernah peliharaan jin-jinis apa? Sebelum ini Aku disini ada soco Ada alaskan Ada pudel Ada pom Disini? Damai ya mereka Tau Mereka berdamai Oh damai Damai Dari semua itu paling demen sama yang mana Pasti ada dong Walaupun semua orang Semua owner pasti bilang Aku sayang semua Enggak Aku yakin pasti ada Yang lebih Semuanya sih Enggak Ini maksanya Maksa dong Enggak semuanya sama sih Semuanya sama Yang paling disayang nih Yang paling disayang Mbak kalau maksa mbak pulang Oke baiklah Tapi beneran Mereka di sini semuanya saya sayang Yang paling pertama dia? Yang paling pertama dia? Yang paling pertama dia? Oh coco Iya dia Dia tuh ibaratnya Tau kisah aku Kehidupan aku Dari awal di Bali Sampai sekarang Oke Dari yang nothing Sampai Everything Soalnya kan Kalo Dulu kan gak bisa Gak sanggup dia alaskan Oh iya Iya gak sih? Eh iya beneran loh Gue ngusin nabung tau dia alaskan Ya berarti memang harus Oh dan apa sih kayak Impian sendiri aja Bisa beri di alaskan Dan alhamdulillah udah Tersalur kan? Iya tersalur Ada kepuasan untuk sendiri ya? Iya dong Iya Iya seneng aja Berarti ini salah satu anjing impian dong? Iya Ada lagi anjing impian lainnya selain alasan? Kayaknya udah cukup deh Udah cukup ya? Udah kagak ada tempatnya Berarti emang ini yang kayak dari hati tuh pengen banget nih punya alasan Iya Tapi karena waktu itu harganya mahal kan jadi Oh ntar aja deh Oh ntar aja deh Alasannya tadi karena apa ya? Aku lupa deh alasannya pengen banget alaskan Alasannya ya gitu Karena kalo misalnya mereka tuh keren Keren tuh udah berarti ya badannya gede Oke Coba anjing mana yang mungkin Maksudnya yang keliatannya Yang gagah Iya gitu Kalo misalnya gue bawa jalan gitu ya Itu apa? Itu apa? Kambing pak Tapi sebenernya dia gini Orang takut Ternyata dia baik sebenernya Dia baik loh Tuh kan patah pas Pernah ketemu anak kecil gak dia? Pernah Ini Lisa Maksudnya buat Ada owner nih yang pengen punya alaskan Alaskan Tapi dia punya baby Kira-kira aman gak sih? Gak masalah sih Asal sebenernya dari papi Terus abis itu kalo misalnya kita dari adult Kan kita gak tau Sifatnya sebelumnya Sifatnya kayak apa ya Kalo misalnya dari papi kan ya itu tadi bisa Mungkin dia belanja ke warung dia jari Betul Mas kayaknya dia sering belanjakan Beli tipah cantok Atau rujak wang Rujak wang Karena grumin berangkat sendiri Grumin berangkat sendiri? Dikasih uang Apa debit, kredit, bayarnya cuma pake kartu? Kas Kas, oke Budaya kas ya dia Apa lagi kira-kira yang menarik dari anjing ini? Apa ya? dia sama anak kecil udah dijamin lah ya, aman yang penting kita didik dari kecil gitu kan biasanya pertama kali orang ngeliat Wolf itu takut karena mukanya kan kayak galak gitu kan padahal dia tuh manja banget, dia tuh Hello Kitty Hello Kitty, buka sangar hati Hello Kitty gue mikir doang deh berarti Wolf itu alas kan malam kebanyakan, apa memang dia aja gak dong? iya hampir semua deh hampir semua alas kan malamut ya, pet lovers aduh terima kasih ke cuci muka hampir semua alas kan malamut itu memang mukanya sangar nih ya tapi hatinya tuh baik sekali baik banget dan mereka tuh manjanya parah tapi kadang-kadang ada orang yang aduh jangan deketnya kan anjingnya galak-galak, gede-gede gitu ini kita mau kasih pet lovers, bawa gak kayak gitu ya? enggak, kalo misalnya di pantai pun misalnya gue ajak dia ke pantai terus abis itu dia main sama temen barunya atau misalnya tangi foto sama orang gitu, foto bareng ya gak ada yang gimana-gimana sih sama Wolf gitu ya udah langsung akrat aja ya itu pet lovers, kalo ada yang ketemu anjing sebesar ini jangan lari, bener gak? bener kalo lari dikejar malah ya? enggak, enggak, enggak nih, Kak kasih tips kalo misalkan pengen punya anjing tuh bener-bener apa sih? jadi kalo misalkan dari pertama kali priara anjing itu harus dipikirin nanti masa depan anjingnya tuh ntar gimana gue bisa ngelaut apa enggak ya? gue mampu apa enggak? asuransi ada gak sih asuransi? sorry cenda gue bagi dokter? ya gak sih? kagak ada BPJS kali ya jadi kayak gitu tadi kita harus sesuaiin sama budget kita budget yang pertama ya ntar anjingnya makan, kita gak makan kan gak lucu ya? iya gak sih? betul anjing pake asik, kita bikin mas angin kan kacau kacau ya terus udah gitu kondisi lingkungannya cocok gak? buat priara lingkungannya kita harus liat yang sesuai sama rumah ya iya, kalo misalkan aduh aku mau priara alas kan tapi cuma ngekos nyiksa diri sih gue sayangnya di toilet nah itu nyiksa diri sih tapi gue dulunya kayak gitu tapi cocok oh cocok? iya, jadi kalo misalkan gue ada tamu anjingnya dimasukin kamar mandi makanya cocok gue itu tau banget lo jalan gue di Bali oke iya kayak gitu Wolf lah udah enak hidupnya pengorbanannya luar biasa luar biasa nyayang sekali parah anjing aja sama kucing disayang gimana orang? aduh belum kasihan banget Wolf dari tadi nih hahaha bukan gua iya kak, terus apa lagi? lingkungan iya lingkungannya pertama biaya, kedua lingkungan ketiga apa lagi nih kalo pertama banget pengen perihara apa ya apa ya harus tanggung jawab sih nah tanggung jawab ibarat kita punya anak asing iya gak sih? iya betul jadi jangan asal beli mencret dikit terus abis itu didemin di kandang ntar juga sembuh gak bakal gak bakal ya kalo sakit bawa ke? bawa ke toko bangunan bu hahaha dokter hewan dokter hewan tapi kita gak disini gimana? di Jakarta iya oke aku juga di Jakarta oke, panjang ya panjang tuh, komitmen ya apa tadi? bertanggung jawab tanggung jawab jangan cuman asal beli doang terus udah gitu anjingnya dikandangin aja gak dijak main iya maksudnya ya ibaratnya kalo misalnya kita ditaruh kamar doang gak dijak jalan ke mulut stress bete banget bete banget itu juga anjing juga merasakan hal seperti itu iya jangan jorok gua paling benci jorok lu masuk rumah gua bau gak? enggak padahal disini ada sekitar 60an ekor 60 ekor anjing? kucing anjing sama kucing oh iya harimau ada 4 berduang ada 2 oke kita tidak tau itu serius apa bercanda met lovers dia cuma nanya sama kucing doang ya jadi di rumah ini ada 60 ekor anjing kucing oh iya tipsnya adalah? tipsnya adalah gak boleh jorok karena kalo misalkan jorok nanti yang ada penghuni rumahnya kena penyakit iya bener terus udah gitu kalo misalkan ada tamu juga gak enak jangan sampe namanya dikomplen sama tetangga oh iya itu bener tuh mau nanya nih sejauh ini nih gua peliharin 60 ekor tetangga? kan komplek nih tapi alhamdulillah kita gak pernah dikomplek sama tetangga karena karena emang kita ngeridik kayak kan mungkin yang lebih ngegombong itu anjing ya kalo kucing kan ngembek kan? iya ngembek itu kambing pak nah kalo kita sendiri cuma paling kalo ada yang ngetok doang dia baru gonggong kalo orang lewat gak bakal gonggong dia oh gitu ya jadi didikannya emang udah militer disini didikan militer kasian juga mereka berarti ini ya harus bener-bener kita kalo mau tinggal di lingkungan yang kayak komplek gitu kita harus bener-bener komitmen buat ngedidik mereka kalo engga nanti tetangga kanan kiri sebenernya sih bikin mereka tuh disiplin aja sih disiplin? iya jadi kalo misalkan berisik dikit kasih tau kalo gak boleh berisik gitu-gitu oh terus mau? mau oh pinter banget ya soalnya ya itu maksudnya dari kecil udah dikasih tau maksudnya kalo misalkan mereka berisik dikit kita udah yang kasih tau diem-diem jadi kayak sampe sekarang juga kalo misalkan ngebel doang baru gonggong kalo gak ya oh please ini contoh pemilih yang mau anjingnya dilatih sama saya oke tapi saya ga bisa ya kirain tadi mau promoin dirinya sendiri buat ngelatih anjingnya pet lovers ya ada lagi kak selain itu selain yang tadi bertanggung jawab habis itu milih nih sesuaiin sama tempat tinggal kanan kiri tetangganya kalo misalkan masih tinggal sama orang tua kasih tau orang tuanya dulu mutair anjingnya ini apa gitu anjingnya apa soalnya kan banyak juga kasusnya aku dibeli anjing tapi cuman aku ga diboleh ini sama apa aku ya mendingnya beli rumah baru jadi tinggal sendiri ya baru beli anjing ya baru lama ya mahal banget ya beli rumah dulu oke ada lagi ga nih selain itu apa lagi kalo pengen punya anjing buat yang baru banget nih oh nah biasanya kan pasti kalo pertama kali beli arah anjing itu bingung kasih makannya apa ah ya betul aduh gua kasih merek apa ya yang bagus apa ya gitu kalo misalkan ini percaya ga percaya ya kalo kita sendiri ee bukannya gimana ya tapi kalo misalkan ah gua mau irit gua mau cari yang murah aja deh itu ngaruh banget sama pertumbuhan papi yang kalian punya gitu jadi pemilihan makanan makanannya tuh itu ngaruh banget sih ngaruh betul iya itu pet lovers masalah makanan kita udah kena bahas nanti tonton ya video yang kemarin-kemarin udah itu emang tapi bener bener yang kakak bilang makanan itu sangat berpengaruh karena kan kita bisa liat tuh komposisinya iya kira juga kalo kita makan ikan asin doang ama nasi iya limit ga sih iya itu bener jangan asal kenyal yang penting kita harus bener-bener care sama mereka makanan itu jangan dilupain dia butuh treat kayak kayak snack segala macem ga biasa dikasih karena kita disini banyak ya jadi kita ga pernah tuh mikir snack oke gue aja ga pernah ngomong kayak mikir gitu kan mikir ya mikir ya jadi anjing yaudah tadi ya paling sih wet food aja sih kasih wet food ya kalo dia lagi bosen segala macem seminggu sekali sih seminggu sekali oke baik banget makasih banyak ya kak ini karena depan kamera aja jadi gue ngomongnya gitu engga tapi beneran minggu satu kali sih rata-rata disini rata-rata dikasih ya dikasih wet karena biar ga bosun juga sih mereka dia biasa check up ga? engga kalo sakit kalo sakit iya itu ya pet lovers jangan lupa semua yang udah disampaikan tadi tuh tips and trick bagaimana terus kalo misalkan pengen melihara malamut apa aja yang harus disiapin dari kitanya sendiri kan balik lagi semuanya komitmen sama tanggung jawabnya kita jangan pengen punya malamut tapi kitanya yang ga pernah ngeliatin kasian karena mereka juga punya perasaan ya jangan punya duit buat beli terus ditinggalin aja kecuali punya BBC terkhusus untuk iya betul bener banget itu harus tetep ada yang care sama mereka gitu kan kesian soalnya gitu aja makasih banyak kak informasinya dicupik kayak lagi lebaran lebaran ya lebaran bentar lagi lebaran makasih banyak ya dawo baik dulu bye dadah semoga kali ini bisa bantu kalian buat cari tau nih kalo aku pengen pilihanan jin kayak gini apa aja yang harus dipersiapin dan apa aja yang aku harus lakuin gitu ya sekali lagi terima kasih banyak happy fans happy you bye 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati